Luar biasa, dan semua volunteer yang hadir di sini akan mendapatkan sertifikat dari kami. Sertifikatnya mungkin tidak bermakna apa-apa, tapi kenangan dalam juga kami yang luar biasa. Teman-teman sekalian, sekitar dua hari sebelum hijrah fest, habis saja acara ini tidak jadi terselenggara. Karena kita telah menerima surat force major, dikarenakan situasi yang kurang kondusif. Opsi untuk mundur dari acara ini sangat besar saat itu, tapi karena keteguhan dan keyakinan dari semua teman-teman semuanya, ada diberhubungan dari Bapak Gubernur, Alhamdulillah kita bisa menjalankan event ini. Tapi ada beberapa hal yang juga mungkin menjadi konsekuensi, beberapa guru-guru besar kita berhalangan untuk bisa berada dan bergabung bersama kita. Ada yang mungkin harus meninggalkan negeri ini, harus meninggalkan daerahnya dengan alasan satu dan lain hal. Meskinya di penghujung acara ini, kita akan ditutup dengan dua guru besar kita yang akan tampil bersamaan. Terkira Allah, kita tidak bisa membaksakan apa-apa, Allah yang akan memilih siapa yang akan tampil bersama penutup acara kita malam ini. Bahkan bukan cuma dua, tapi akan sepuluh yang hadir malam ini. Teman-teman semua, siapakah yang akan mengisi panggung terakhir di Hijrah Pes 2019? Mari kita saksikan sama-sama. Jadi kalau Anda mau Hijrah, Anda ingin berubah, Anda ingin lebih dekat dengan Allah SWT, Awas, jangan sampai terbayang dalam benar Anda yang pertama kali diberi itu materi dunia, bukan. Atau kedudukan yang meningkat, mustahil. Orang yang pertama kali berniat untuk Hijrah, maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia terlampau kecil. Kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi, yang pertama Allah berikan, bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah janjikan, Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya, sehingga dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Kedudukan itu terlampau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 semuanya, dan melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin pernah dilakukan sampai dengan tiba saya hidup di detik saya berdiam di masjid saya ingat-ingat apa ceramah yang pernah saya sampaikan sampai detik itu, mana yang belum saya kerjakan, di kalimat mana kata-kata saya pernah berkenan atau tidak berkenan bagi orang lain di bagian apa yang tidak komitmen untuk mengamalkan apa yang pernah disampaikan sampai pada satu titik saya membaca satu ayat dalam Al-Quran dan saya menemukan ayat itu berbicara tentang orang-orang yang sedang ingin berhijrah maka saya putuskan, saya mesti berangkat untuk belajar setidaknya menatap wajah-wajah antum, dan disitu saya ingin belajar bagaimana cara berhijrah yang lebih baik jadi saya datang ke sini, bukan untuk mengisi, tapi saya ingin belajar dari anda semua dan kita sama-sama melihat bagaimana jadi orang berhijrah baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini penting saya lakukan Rabu Pemadrin jadi ada perasaan gelisah luar biasa bercampur rasa sedih saya tiba kemudian pengen ke Malaysia saya katakan pada teman-teman saya pengen berangkat ke Malaysia hari Rabu posisi dari pagi kemudian setelah itu dicek ternyata Bandara Traudin kemudian tiket sulit itu saya pilih untuk berdoa yang terbayang diberapa saya sahabat kita, guru kita, saudara kita Al-Istaz Muhammad kepada Al-Istaz saya duduk berdoa minta, minta, minta sambil alirkan air mata tapi kemudian kabar itu tiba dan beliau telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma satu yang keduluin beliau sudah siapkan tempat kuburnya sudah siapkan kafannya sementara saya masih mencari lahan dimana saya akan kemudian wafat dan tidak bisa saya petakan karena ketentuan untuk wafat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah 31-34 inda Allah indahu ilmusa'ah wa yunazzil al-ghaif wa yadu mafil arham wa matadri nafsu mada taksibu gada wa matadri nafsu di aji'adhin tamud kata Allah kamu gak tahu kapan dan dimana kamu akan wafat harap-harap wafat di Jakarta tiba-tiba kemudian bisa di Sumatera, bisa di Papua, bisa di manapun karena itu sampai terakhir saya simpulkan untuk menjadi hamba yang lebih baik penting kita ingat bahwa suatu saat kita akan wafat kita akan pulang teman-teman dan ini waktu terbaik kita merenung di bulan Ramadan bahwa kita mesti berubah untuk mencari bahwa pulang kita ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala silahkan cek orang-orang baik yang wafat siapa yang menangis mereka berapa banyak jumlah mereka siapa yang menangisi kepergian mereka karena rumus hidup itu sederhana kita lahir menangis orang yang menyambut kita tertawa silahkan anda perhatikan setiap bayi yang lahir pasti bayinya nangis orangnya tawa bapaknya ketawa kakeknya ketawa tetangganya tertawa bayinya nangis di tangisan kita ditertawakan oleh orang dan itu harus kita pahami saat kita pulang kita tukar kita yang tertawa mereka yang menangisi kepergian kita itu harus tertukar dan tidak sedikit orang-orang yang tidak mampu ada orang yang saat hidup dia menangis ditertawakan orang bahkan saat wafat pun diharapkan orang cepat wafat ini yang mesti kita ubah karena itu di malam hari ini waktu kita sangat terbatas nanti akan langsung kembali ke masjid menangisi diri lagi memperbaiki diri lagi mengembangkan diri hal-hal yang kurang baik karena itu kita ambil spirit Al-Quran khusus untuk malam hari ini bagaimana nanti caranya saat keluar dari sini kita sama-sama berubah dan mendekat kepada Allah sekarang kita akan hanya belajar satu ayat saja Quran surah ke sembilan ayat ke dua puluh paling kanan sebelah bawah di Musa teman-teman sekalian perhatikan baik-baik kalau ada yang bertanya kenapa saya datang ke hijrah Fes katakan kepadanya saya datang ke hijrah Fes untuk mengamalkan dua ajaran sekaligus satu ajaran dari Al-Quran yang meminta setiap muslim berhijrah, hijrah, hijrah, hijrah jadi lebih baik dan yang kedua sunnah Rasulullah SAW karena saat beliau hijrah ke Yathrib yang menjadi Al-Madinah Al-Munawwara yang pertama kali dilakukan oleh beliau mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya bahkan yang non-muslim sekaligus Nabi dudukan seluruhnya Nabi buat festival kalau dalam bahasa kita sekarang dipertemukan antara ansar dengan muhajirin yang hijrah muhajirin yang menerima ansar lalu apa yang beliau kerjakan ahah bainan muhajirin awal ansar dipersaudarakanlah kemudian ansar dengan muhajirin lalu dibuat tempat kumpul pusat spiritual namanya masjid sekarang dikenal dengan masjid Nabawi yang mau belajar dibuka kemudian sufah yang ingin berusaha diberikan pendidikan oleh Nabi begini cara berusaha yang baik yang ingin jadi birokrat kata Nabi begini caranya yang ingin jadi diplomat begini caranya yang ibu rumah tangga dibuka taklim setiap Senin dan Kamis Kamis khusus untuk akhwat dalam hadith Al-Bukhari yang ingin menjadi pedagang begini caranya kata Nabi sampai semua pelajaran Nabi ini dikimpun oleh para ulama disampaikan lewat lisan mereka dan belakangan seorang bernama Muhammad anaknya Bapak Ismail kakeknya namanya Ibrahim kakek buyutnya Al-Mughira yang buyutnya Al-Bardisbah tinggalnya di kecamatan Ju'bah di kabupaten Bukhara Provinsi Kerasan sekarang negaranya Uzbekistan dikenal dengan Imam Al-Bukhari mengumpulkan semua ajaran-ajaran yang tadi tersambung pada Nabi saat mereka mulai pertama hijrah dikumpulkan dalam satu kitab diberi nama oleh beliau Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnaq Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah S.A.W wa S.A.W ulang ini karena terlampau panjang disingkatkan dengan nama Sahih Al-Bukhari apa itu Sahih Al-Bukhari perhatikan nama judul kitabnya nanti kalau teman-teman belajar kitab dengan Ustaz Ustaz kalau saya cuma mengulang dari guru-guru Ustaz Ustaz lain nanti yang menyampaikan setiap nama kitab itu ada maknanya kalau teman-teman mengaji kitab jangan langsung ke isinya karena nama judulnya itu menunjukkan keutamaan isi dan yang dituliskan kata Iman Al-Bukhari Al-Jami' kitab saya ini isinya komprehensif dalam ilmu hadith ada 4 kitab paling utama 1 Jami' 2 Sunan 3 Musnad 4 Mu'jad Anda ingin belajar tentang fiqih cari kitab sunan Anda ingin tahu siapa yang menyewatkan hadith Sayyidah Aisyah berapa hadithnya sehingga para akhwat bisa belajar kelarangan Sayyidah Aisyah Abu Bakar Al-Siddiq berapa hadithnya Ibn Umar berapa hadithnya cari kitab ustad Anda ingin melacak innamal amalu bin niat ada di kitab apa cari kitab buka tapi kalau Anda ingin cari judul yang umum saya pengen jadi pengusaha yang sukses ala Nabi saya pengen jadi dokter yang Qur'ani saya pengen jadi birokrat yang dapat petunjuk Nabi saya pengen jadi A, B, C sampai ibu rumah tangga yang Qur'ani bapak yang nabawi maka cari kitab yang namanya jami' kata Imam Al-Bukhari di kitab saya ini terkumpul ajaran-ajaran Nabi SAW secara umum maka dibatuh oleh beliau 97 pembahasan bagi Anda yang ingin menguatkan ustaz iman saya sering naik turun seperti lift kadang kalau setuang kuat naik jangankan sholat fardu tahajud sunnah kerjakan rawatib kerjakan sebelum tiba sholat sudah siap-siap naik tapi kalau sedang malas jangankan sunnah fardu terlambat subuh terlambat guhur terlambat isa terlambat cita-cita ke surga pengen cepat yang seperti ini bagaimana menaikannya buka namanya kitabul iman ada 57 hadis belajar dari situ bagaimana cara Nabi mencats para sahabat supaya imannya naik dan digerak tidak turun ustaz saya mahasiswa bagaimana caranya menghafal supaya cepat tidak mudah lupa cepat menangkap pelajaran ilmunya berkah buka bagian kedua namanya kitabul ilmi cara belajar ala Nabi s.a.w. semua sahabat yang belajar sampai di wafatnya ilmunya tertanam dalam jiwanya dan pakar di bidangnya tidak banyak orang tahu Ali bin Abi Talib r.a. bukan sekedar pakar balagah pakar tatsir pakar hadis juga beliau pakar di bidang ilmu matematika buka kitabnya nama kitabnya al-jawahir lihat bagian bakter akhirnya disitu ada matematika Al-Quran yang dipakulirkan oleh sahabat Ali bin Abi Talib itu yang diadopsi kemudian oleh ulama setelahnya ada ibu sini Al-Kindi Al-Farabi Al-Ghazali Al-Khawarizmi sampai dengan Jabin Ibn Hayyan penemu kimia sampai nanti ada yang menemukan bagian Ibn Firnas tentang prototipe pesawat terbang dari mana kitabul ilmi anda yang ibu rumah tangga buka kitabul usrah berapa tahun anda jadi ibu berapa tahun anda jadi seorang anak berapa tahun anda jadi seorang ayah pernahkah anda membuka tuntunan Nabi bagaimana cara jadi ayah ibu dan ibu bagaimana cara jadi anak yang mulia buka kitabul usrah ada kitabul imarah ada kitabul ma'wid kalau sedang sakit bagaimana berdoanya supaya cepat dikabulkan orang buru sakit parah parah sakitnya baca sekali al-fatihah langsung sembuh tidak pakai apapun orang sekarang sakit tidak lebih parah dibandingkan orang dulu seribu kali al-fatihah nambah penyakit apa yang salah apakah al-fatihahnya atau cara bacanya yang tidak sesuai kitabul ma'wid kata imam al-bukhari isinya semua saya pastikan benar al-muskat bersumpah dari Nabi SAW al-mukhtasar singkat padat tidak bertelit-telit min umudi rasulinda s.a.w wa sunanihi wa ayamihi kata imam al-bukhari semua kitab saya isinya kegiatan Nabi dalam 24 jam secara umum bisa kita berani dalam kehidupan jadi yang saya maksudkan kalau sekarang kita kumpul ingin berhijak kita keluarkan manhaj Nabi junjungan kita s.a.w ada siapa teman-teman yang pengusaha yang pedagang kenapa anda tidak bersaudara satu dengan yang lain kenapa anda tidak kumpul seperti Nabi bersaudarakan ansur dengan muhajir ini diudukan ini yang pengusaha kumpul grupnya Abu Bakar grupnya Uthman datang Abu Darja kemudian punya visi orang banyak ke mesjid pasti butuh sesuatu bikin tokoh depan masjid kenapa dibikin tokoh bukan ngarah pedagang atau untuk jualannya bukan mengarah konsumennya tapi yang dibikinkan bagaimana caranya saya berdagang tapi tetap sholat saya terjaga betapa banyak anda lihat orang datang berdagang di tempat-tempat takli tapi yang dijaga barang dagangannya begitu sholat selalu terjaga sahabat Abu Darja membuat inisiasi itu yang penting risiko terjatur surga saya belum jelas jadi bikin tokoh di samping masjid supaya saya tidak ketiga sholat sampai sekarang manhaj itu ditiru di Al-Madinah sampai sekarang banyak orang jualan buka tokoh samping masjid begitu ada dan tokoh tutup kenapa teman-teman yang pengusaha kita kumpul keluarkan manhaj Nabi saling berinteraksi kalau butuh beras datangnya kalau butuh pakaian kita populerkan yang ini kalau butuh makanan kita dorong yang ini kalau butuh barang-barang kita populerkan yang ini begitu antempersatukan sedemikian rupa maka demi Allah saya katakan apa yang pernah dicapai umat di masa lalu kita bisa wujudkan di masa ini kenapa teman-teman misalnya yang pengajar yang dokter tidak bikin kumpulan dokter-dokter muslim lalu anda keluarkan ayat-ayat Quran tentang kedokteran yang dokter mata keluarkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang dokter telinga keluarkan ayat-ayat telinga dalam Al-Quran yang berteri ji keluarkan ayat-ayat risan ayat-ayat gigi dalam Al-Quran apa kita inginkan jadi kalau momentum ini cuma sekedar datang menikmati acara lantas pulang lalu apa bedanya dengan yang kumpul-kumpul di tempat lain itulah hijrah itulah hijrah kita duduk sekarang sebagai umat Mabi Muhammad s.a.w. terus kami diskus dengan para ustad para ustad juga begitu jangan cuma datang nyampaikan pulang kita harus duduk bareng-bareng kita petahkan teman-teman kita ini kita duduk saja foto kita menyebar bersama teman-teman sudah senang yang paling dikhawatirkan kadang-kadang ada ustad satu tidak sepakat dengan ustad lain ketidaksepakatannya dipublikasikan kemudian perselisihannya dipublikasikan kalau ustadnya sudah berselisih bagaimana dengan umat ini kita harus lebih dulu memberikan contoh pada teman-teman kita di sini karena itu teman-teman sekalian kalau ini bisa kita kerjakan dengan baik transformasi kehidupan kita kita bisa arahkan kepada Allah maka apa jaminannya kita turunkan Quran surah ke-9 ayat ke-20 nama suratnya saya bahas belakangan saya masuk kepada ayatnya dulu saya pelan-pelan supaya kita bisa memahami dengan baik saya punya berapa lama lagi waktunya karena ini saya baru mau kedima kita belum mulai saya baru mau kedima yuk kita pelan-pelan sebentar ya ini tadi hanya untuk membuka sedikit dulu saya maksimalkan baik yuk teman-teman saya tanya sebentar siapa yang mau hijrah boleh angkat tangan insyaAllah semoga Allah muliakan baik silahkan turunkan yuk sekarang lihat baik-baik ya fokus pertama orang yang mau hijrah itu oleh Al-Quran diberikan dua jaminan pendahuluan saya ulang ya diberikan dua jaminan pendahuluan satu langsung disebut oleh Allah akan mendapatkan derajat tertinggi derajat tertinggi dari manusia biasa yang pernah hidup di bumi langsung kata Allah mengatakan Allah orang-orang yang mau hijrah itu akan diberikan derajat tertinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau dia ada di bumi dia belum pulang kepada Allah bentuk derajatnya ditemukan di Quran surah keempat misal ayat 100 paling kiri sebelah bawah maka kalimat Quran ini siapa yang memantapkan dirinya untuk mau berhijrah mendekat kepada Allah dan dia masih punya waktu untuk hidup dia pengen berubah lebih dekat dengan Allah lebih dekat dengan Allah maka kata Allah saya akan berikan keutamaan saat di dunia yang pertama perhatikan teman-teman sekalian saya mulai dari paling ujungnya dulu sah kelapangan kedamaian ketentraman ketenangan dalam hati dimana sah yang pertama dalam bahasa Arab bisa berarti aluhubu walitmiknan keadaan yang tenang damai yang sebelumnya gak pernah dapat kalau gak percaya silahkan ya teman-teman gak pernah ikut ta'lim biasanya kumpul ngobrol gak jelas tiba-tiba datang ke madris ilmu awalnya gak mudah kadang beru paling belakang setelah itu rapat-rapat pengen ke tengah nanti akan tiba masanya anda akan merasakan ketika ni mati itu datang ketinggalan sekali ta'lim sudah bisa dulu mau tahajud masih kalah sama bola oh harap harap Barcelona menang 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 menangis kalah ma'alensia 21 tungguin sampai malam pengen nonton tahajud kalah ketika anda berhijrah Allahu Akbar akan terjadi suasana batin yang luar biasa jangankan sholat fardunya ketinggalan tahajud semalam anda bisa gelisah subuh sekarang 4.34 anda bangun jam 4.30 agar subuh berlangsung ketika anda bangun anda katakan ya Allah terlambat saya padahal subuh belum dimulai sebelumnya gak begitu di orang-orang hijrah itu pertama kali yang didapatkan itu bukan dunia dimohon maaf ya kalau teman-teman datang kesini hanya mencari dunia anda salah anda keliru tempat karena pertama kali yang anda dapatkan jenikmatan dalam hijrah Allah tidak akan memberikan dunia jangan anda pengen hijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia yang banyak terlalu kecil nanti kalau sudah nikmat maaf ya sudah nikmat sholat tahajudnya nikmat baca Quran nikmat taklimnya kata Allah kami akan bentangkan tempat-tempat yang luas di bumi untuk mengantarkan risiko sebanyak-banyaknya sampai dia puas awalnya mungkin ada yang hilang pengen hijrah datang ke masjid begitu sholat pulang keluar sepatu hilang ada yang sendal habis ada yang tas lenyap tapi dia saya bertekad pengen terus ke masjid pengen terus ke masjid pengen terus ke masjid begitu mendapatkan kenikmatannya tiba Allah itu kembali lagi karena rizki pencuri rizkinya yang halal rizki orang yang terbaik si Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini derajat yang pertama yang kedua maaf maaf sekali kalau tiba-tiba teman-teman sudah disini kemudian bertekad saya pengen hijrah pengen hijrah terus pamit dari sini keluar dari sini tiba-tiba di depan sudah ada yang menyambut malikat maut pulang pulang belum sempat dieksekusi baru niat kemudian wafat apa anugerah yang Allah berikan demi Allah saya berikan berita gembira pada anda dari Al-Quran mungkin yang terundang yang pengen datang banyak tapi kenapa anda yang ada disini kenapa anda bisa duduk disini perhatikan bahasa Al-Qurannya ayat yang tadi Al-Quran Surah 4 ayat yang tadi siapa yang serius pengen hijrah ingin memperbaiki diri tiba kemudian wafat dia saat itu baru pengen berubah keluar dari tempat ini wafat kemudian apa kata Allah dituliskan pahala taubatnya dituliskan pahala hijrahnya saya jamin surganya makanya dari dulu para ulama menyarankan kalau ada orang terlaku maksyiat bahkan maksyiat terbesar pun pernah bunuh orang satu orang dua orang tiga orang sembilan puluh sembilan orang seratus orang apa yang pertama kali didasihatkan bukan diminta sholat taubat bukan diminta kemudian datang ke masjid untuk taubat tapi hal pertama kali kata para ulama datangi madris ilmu minta pendapat ulama ini ke masjid untuk taubat berangkat kemudian di pertengahan jalan wafat di tengah jalan belum sampai ke madris ilmu begitu wafat di pertengahan jalan turunlah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dah halal jannah terbahagialah anda yang hadir pada saat ini karena mungkin yang diundang banyak tapi yang terpikir anda dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau mungkin Allah takdirkan malam ini kita wafat akhir-akhir Ramadan malam-malam yang indah kemudian wafat sudah-sudah akan terima taubat kita dan bisa mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sudah seperti itu maka disebutlah kemudian di at-taubah ayat 20 tadi di ujungnya itulah orang paling beruntung yang pernah hidup jadi orang hijrah itu disebut oleh Allah orang paling beruntung yang pernah hidup apa kemudian pahala bagi yang fa'izun itu ditafsirkan kemudian di An-Naba perhatikan fa'izun itu orangnya ma'faza itu keberuntungan yang didapatkannya orang yang beruntung disebut fa'iz perempuannya fa'izah jama' untuk laki-laki dan perempuan diambil dari mudhakir salim fa'izun kalau sudah fa'izun artinya laki-laki dan perempuan kata Allah orang hijrah itu orang beruntung apa yang dia dapatkan yang dia dapatkan disebutkan ma'faza ketika mendapatkan ma'faza disebut sebagai orang taqwa terhadapkan kalimatnya innalil mutaqina ma'faza bagi orang-orang taqwa dia akan mendapatkan peruntungan apa ma'faza itu adalah orang-orang fa'izun siapa fa'izun itu orang-orang hijrah apa yang didapatkan dia akan tinggal di taman taman surga dengan segala keindahan keindahannya saya mau tanya pada yang tertinggal di komplek yang paling bagus yang paling indah dekat taman atau jauh dari taman di surga itu yang paling indah taman ini orang hijrah berpeluang mendapatkan bagian dari taman taman surga dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dibaca kan jadi di dunianya dijamin oleh Allah pertama tenang dulu bukan dunia dulu setelah tenang setelah nikmat dunia datang karena kalau orang sudah bisa menangkapkan dunia dunia ini kecil kata Nabi kecil bahkan bisa berikut ada delapan jenis rizki dalam Al-Quran ada yang dicari ada yang datang sendiri delapan jenis rizki kebanyakan orang mencari cuma yang dicari-cari cuma yang satu yang tujuh tidak dibahas padahal ada yang rizki bagi anak begitu anak dapat orang tua dapat ada rizki orang tua nyari begitu orang tua nyari anak-anak dapat tapi yang hebat ada rizki yang bahkan tidak dicari langsung rizkinya datang saya tanya sebentar siapa yang kenal Imam Malik angkat tangan yang tahu Imam Malik angkat tangan saya kasih satu juta rupiah malam ini juga yang tahu Imam Malik ikhwan laki-laki yang tahu Imam Asyafi'i angkat tangan satu juta dua juta tiga juta tidak ada yang tahu padahal saya bawa di kantong saya saya sudah siapkan baik Al-Imam Asyafi'i lahir tahun 150 hijrah Imam Malik beliau lahir di kisaran 94-95 hijrah guna Imam Asyafi'i satu kali Al-Imam Asyafi'i berdiskusi dengan Imam Malik kata Imam Malik gurunya ada rizki yang kita tidak cari pun Allah akan antarkan kata Al-Imam Asyafi'i tidak bisa guru menurut Al-Quran cari dulu baru dapat cari dulu baru dapat rizkinya memang sudah diatur Quran surah ke-51 ayat 22 di langit di langit rizki sudah diatur akan diturunkan tapi cara Allah menurunkan kita cari dulu dibacakan Al-Baqarah 168 kata Imam Malik itu yang teoritis yang kita cari ada yang saat kita kerjakan rizki datang sendiri Imam Asyafi'i kemudian meningkatkan rizki sekurunya Imam Malik lalu pergi beliau keluar begitu saat keluar menemukanlah kemudian orang sedang panen anggur saat dipanen anggurnya lebih banyak dari pekerjanya Imam Asyafi'i mendaftarkan diri saya pengen ikut memanen anggur itu begitu dipanen oleh Imam Asyafi'i dengan pekerja lain pemilik anggurnya menghadiahkan anggur yang banyak begitu dihadiahkan senang Imam Asyafi'i bukan senang karena dapat anggurnya tapi senang karena merasa bisa mengalahkan pendapat gurunya saya nyari dulu saya panen dulu baru saya dapat anggur kalau saya kemudian gak ikut ke situ gak mungkin saya kasih anggur jadi rizki itu cari dulu baru dapat saking bahagianya dibawalah anggur itu kepada gurunya dipersembahkan guru ini ada anggur yang ni'mat silahkan dicicipi begitu senang mencicipi kata Imam Asyafi'i dengan kalimat yang sangat tawadu guru memang rizki itu kalau kita cari datanglah anggur ini apa jawab Imam Malik tau gak engkau Asyafi'i saya barusan buka-buka kitab disiang yang sangat panas ini saya berharap ya Allah kalau ada anggur enak rasanya tiba-tiba kamu datang bawa anggur dia ada bagian yang tak perlu kita cari kemudian dia datang tapi kedekatan kita dengan Allah itu yang dipupuk jadi ikhtiarnya bukan merangkat untuk hunyah dekati pemilik dunia maka dia berikan tapabatas kepada kita hati alguna Ini bagian yang pertama Nah sekarang Kalau kita ingin dapatkan kenikmatan itu Ingin tenang Ingin dunia muda Akhirat dijamin Bagaimana cara hijrahnya Karena tidak semua orang hijrah Dijamin bisa mendapatkan dua keutamaan Dunia dapat, akhirat dapat Alam kubur mendapatkan ketenangan Bagaimana caranya Ini yang kita selesaikan Dalam tempah waktu yang disediakan bagi kita semua Baik silahkan kita mulai pelan-pelan Satu Yuk kita baca ayatnya Berhenti Berhenti sampai situ Yang duanya Sudah saya perangkan A'wamu darajatan andallah Sudah Wa ulai kahumul faiz Sudah Perhatikan syaratnya Di ayat itu ada kalimat Wahajaru Dan orang-orang yang berhijrah Fokus Kalimat orang hijrah Dibuka dengan kalimat iman Allathina amanu Saya ulang Orang yang berhijrah Dibuka dengan kalimat iman Allathina amanu Sekarang fokus baik-baik Lihat baik-baik Allathina Itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran 1080 kali Itu disebut dengan Ismah Suruh jatuh Lu'anana amiyah Huruf sambung Yang menunjuk pada Semua kategori Tanpa batas Dibaik laki-laki Perempuan Tua Muda Besar Kecil Maaf Kaya Cukup Siapapun dia Sekarang-ken Allah ingin katakan begini Hijrah itu terbuka Peluangnya bagi siapapun Anda jangan katakan Ini bagaimana Saya pernah berbuat Masyiat Ada gak peluang Ada Tuh seorang Pembegal Seorang preman Itu bisa hijrah Dan mulia Siapa yang tahu Jundub bin Juna ada Mulia yang ketemu Beliau mantan Pembegal Tinggal di kota Begal Namanya kota Gifar Tobat Hijrah Datangin nabi Begitu Tobat Pulang ke Gifar Tidakwahi kaumnya Semua masuk Islam Jadi orang baik Dari pembegal Jadi orang paling baik Sekampung masuk Islam Untuk mengabadikan itu Dimasukkanlah Nama tempatnya Gifar Berasal dari Gifar Tambah Al-Ilam Di depannya Ujungnya ganti dengan I Saya dari Gifar Al-Difari Dimunculkan nama gelarnya Kunyah Abu Dar Dikenal dengan Abu Dar Al-Qitari Nama aslinya Jundub bin Junada Bahkan setelah itu Meniwayatkan hadis Cakin bagusnya hadisnya Diambil oleh Imam An-Nawawi Ditempatkan dalam Kitab Al-Arba'innya Nomor hadis yang ke-18 An-Jundub bin Junada Wa mu'adhim nujabah Radiyallahu ta'ala anhumah Jundub bin Junada Pembegal Masuk Islam Hijrah Jadi pendakwah Jadi semua terbuka Jangan sampai memponis diri saya Paling hebat Tidak Saya sering katakan Allah lebih senang Pelaku maksiat yang tobat Dibandingkan orang soleh Yang tidak pernah merasa salah Jangan merasa diri suci Tanya hijrah Ustaz Hijrah Maaf artis Hijrah Dari tayangan-tayangan Yang kira-kira Allah tidak sukai Yang auratnya terbuka Yang tayangan adegannya Dilarang Hijrah Demi Allah Anda bisa wafat Saya sering katakan Begitu Anda melakukan adegan itu Anda diwafatkan Dilai Allah Apa fa'idah Anda Membuat momen seperti ini Mengumpulkan orang-orang Pahalannya sebabnya Tiba-tiba Anda ikut casting Isinya maksiat Saat Anda diwafatkan Dilai Allah Subhanahu wa ta'ala Apa tidak malu Antum dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Antum juga sama Hijrah Ibu pulang hijrah Jauhi acara-acara Yang tidak baik Kata-kata yang tidak elok Kalimat-kalimat Yang tidak bagus Majalah yang tidak perlu dibaca Tontonan yang tidak perlu dilihat Bayangkan saat bermaksiat Anda wafat Ambil Ambil Begitu Anda petakan semua itu Kata Allah Saya buka peluang untuk hijrah Siapa yang pengen dapat Dua keutamaan tadi Tanpa batas Cuman yang pertama Kata Allah Anda mesti yakin Tanpa ragu Iman Di kalimat hijrah Dibuka dengan kalimat iman Yakin tanpa ragu Jadi kalau mau hijrah Harus total Jangan setengah-setengah Kalau Anda setengah-setengah Tidak akan dapat Ketenangan tidak akan dapat Yang ada Apalagi kalau diukur dengan dunia Saya kalau infak Pengen hijrah nih Infak itu minimal 700 kali lipat Kata Ustadz Ayatnya Al-Baqarah 261 Setiap infak satu Dilipatkan Jadi kalau saya infak seribu Saya akan dapat Begitu antum infak Tidak dapat 700 ribu Gelisah antum Ditinggalkan lagi Kalau antum mau hijrah Total Ayo Bismillah Jangan ragu Siapa dengan penuh keyakinan Bismillah Saya hijrah Ya Allah Berikan kekuatan pada diri saya Kata Allah Saat pertama Anda mesti yakin Jangan ragu Dua Saya cepat Kemudian Allah katakan Al-lazina amanu Wahajaru Wajahadu Jihad Sungguh-sungguh Kata jihad Ini bagian terakhir Berasal dari kata Al-Juhdu asalnya Sesuatu yang serius Dan sungguh-sungguh Kalau teman-teman Kalau teman-teman mau hijrah Jangan cuman nyafin Tapi gak di eksekusi Ya Allah Saya pengen hijrah Pengen hijrah Malam nanti saya tahajud Tahajud Cuman pengen aja Tapi bangun tidak Di ketika anda pengen hijrah Kata Allah Kata Allah Ayah serius Eksekusi Nah Al-Juhdu Ketika akan dieksekusi Oleh Al-Quran dibagi pada Tiga bagian Satu Awas ini yang paling penting ya Yuk sekarang kita masuk pada Hal yang paling inti Paling penting dari bahasan kita Pertama Kesungguhan dalam merencanakan Antum ingin berhijrah Dalam bidang apa Di posisi apa Nah perencanaan ini Ini disebut dengan Ijtihad namanya Contoh Akhwad misalnya Ustadz saya pengen berhijrah Saya mulai sekarang Ingin wafat dalam keadaan Ahli Quran Yang ikhwan Ustadz saya pengen wafat Dalam keadaan Jadi ahli tahajud Nah nanti Ketika antum Merencanakan itu Itu perencanaan Tahap awal disebut dengan Ijtihad namanya Setelah itu Masuk tahap kedua Disebut dengan jihad Pergelangan fisik Eksekusi Maka kalau saya pengen wafat Jadi ahli Quran Misal Siapa dari sekarang Saya pengen menghafal Cari guru yang baik Petakan waktunya Bapak lama saya menghafal Apa perangkatnya Dimana gurunya Dimana sekolahnya Dimana tempatnya Sampai kemudian pulang Wafat menghadap Allah Statusnya naik Sebagai ahli Al-Quran Anda ya Allah Saya pengen jadi ahli tahajud Mulai siapkan Saya tahajud dari jam berapa Jam 2 Mulai bangun Jam 3 Saya tahajud Maka bangun keseriusan Bikin Alarm Jihad Alarm dari jam 2 Jam 2 sep4 Jam 2 sep4 Jam 2 sep4 Alarm pertama Matikan alarm kedua Alarm kedua Matikan alarm ketiga Alarm ketiga 15 nit Untuk nundutan Di rencana jam 3 Malam pertama Bangun jam 5 Biasa Nanti setelah itu Proses 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 Yang terakhir Ada yang disebut dengan Mujahadah Namanya Satu ijtihad Dua jihad Tiga mujahadah Mujahadah itu Adalah perjuangan Melawan gejolak emosi kita Kata Allah Kenapa disebut dengan Kata ini Karena gak semua orang Pengen hijrah itu Bisa berhasil Kuntas mengalahkan Hawa nafsinya Sekarang semangat Besok muncul malas Sekarang pengen bangun Setelah bangun Tiba-tiba gak bisa Menaklukkan dirinya Maka dari itu Kumpulkan yang tiga ini Rencanakan dulu Sebelum anda mulai Pengen jihad dimana Ijtihad namanya Eksekusi itu Dengan perjuangan fisik Yang terakhir Siapkan mujahadah Untuk melawan Keadaan hati kita Supaya konsisten Dalam hijrah Yang kita lakukan Kadang-kadang Itu butuh perjuangan Dengan dana Maka muncullah Kalimat Fisabihinillah Bi'amwalihim Dengan dana Maaf ya Kalau kesini Daftar bayar gak Yang datang kesini Naik apa Ada transportasinya Ada dananya Ya itulah Tuntutannya Antum untuk dunia Saja dicari-cari Kenapa Memperjual belikan Dari kita Kenapa Harta kita Gak dipakai Buat surga kita Di konsep pertama Ketika ayat Harta turun Quran surah ke-28 Ayat 77 Kata Allah Kalau saya Tikipan harta Untuk kamu Maka yang pertama Dipakai cari akhirat dulu Cari akhirat Antum untuk pulsa Luar biasa Untuk internet Komplit Kenapa Untuk hijrah Tidak anda gunakan Bakal anda siapkan Saya pengen jadi ahli Quran Siapkan Untuk mushab Saya mesti siapkan dana sekian Untuk cari guru Saya siapkan dana sekian Untuk saya belajar Sepekan sekian kali Saya mesti punya dana sekian Dari situ anda bekerja Kumpulkan uangnya Cari status dihadapan Masa Di amuah Di Wa'an Fusiqim Kalau selesai dengan dana Maka perjuangkan diri kita Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Mata Arahkan pada yang baik Telinga Dekat yang baik-baik Sampai ujung kaki Langkahkan pada yang baik-baik Kalau komitmen dengan ini Maka kata Allah Mereka akan Saya tinggikan Derajatnya Di dunia Diangkat Derajatnya Silahkan lihat Artis-artis yang hijrah Sekarang lain Begitu disebut Nama mereka Dulu mungkin Sekarang Sekarang kalau disebut Nama mereka Masya Allah Yang terbayang Ini Sipulan Madistani Sipulana Musawarah Sipulan Meninisiasi hijrah Fes Yang ini Contoh untuk Tahajud Yang ini Contoh untuk Perugahan Semua yang disebut Kebaikan-kebaikan Diterjauh Maka antupun Insya Allah Inilah Manhad yang disebutkan Oleh Nabi Dikerjakan oleh sahabat Dan dilakukan oleh Para tabi'in setelahnya Ini kalau saya berikan Rahasia sedikit Dan saya akhiri Dengan rahasia ini Semua orang-orang Soleh zaman dulu Itu sudah memetakkan Tujuan hidupnya Ada satu keluarga Yang semua harus Wafat sebagai syuhada Jadi Ibu dengan bapaknya Sudah mendidik Jadi syuhada Syuhada aja Wafatnya syahid Baik di madlis ilmu Ataupun ketika Ada kumpulan dalam agama Untuk berjihad Jadi anaknya Disiapin aja Dari latihan jihad Latihan ke madlis ta'lin Latihan baca Al-Quran Dan apa yang terjadi Semua wafat Di dalam keadaan syuhada Bahkan ada satu anaknya Ini kisah terjadi Di zaman Ibn Qudamah Bahkan ada satu anaknya Yang sebelum wafat Allah tampakkan Bidah di surganya Begitu akan wafat Dalam keadaan Medan syahid Medan rah Datang kemudian Ada seorang mencari-cari Dimana syih pulang Dimana syih pulang Ketika ditemukan Dia sedang tersenyum Dia katakan Taukah engkau Ini bidah dari surga Saya sedang menunggu Saya pulang Bahkan malamnya Dia bermimpi Kemudian Saat dia bermimpi Tiba-tiba terbangun Ditanya oleh Ibn Qudamah Apa yang kau sesuai Dalam mimpimu Sehingga engkau terlihat Tersenyum-senyum Aku bertemu Dengan bidah dari surga Dia mengatakan Sabar gak Sampai besok Kita akan bertemu Maka mulai sekarang Cuma kita harus bersaing Dengan orang-orang Yang sudah duluan Di Palestina Tidak ada Ustaz Anak-anak Sudah mengejar Syahid Dari akhid Maaf Berbagai tempat Yang kita kira Banyak bencana Ternyata bukan Bencana Allah ingin tampakkan Kepada kita Orang-orang hebat Yang sudah punya Visi akhirat Maka saya bermohon Kepada Allah Mudah-mudahan Pertemuan kita ini Tidak sia-sia Insya Allah kita akan Berhujudah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Siap berubah insya Allah Baik Kalau siap Mulai malam ini Mumpung masih Waktu yang itikaf Nanti saat pulang Cepada keluarga Keluarga Antum Mau jadi keluarga Yang fokus di bidang apa Ibadahnya apa Lalu dunianya apa Untuk beraya akhirat Antum mau dagang Silahkan Mau ke kantor Silahkan Tapi kalau pastikan Ketika pulang di hadapan Allah Pintu surga mana Ada di delapan pintu itu Yang akan antum masuk di Apakah kita hajud Pintu puasa Pintu sodaka Atau ada orang yang kata Nabi Akan dipanggir Habiskan oleh semua Pintu-pintu surga Semoga Antum Termasuk di dalamnya Insya Allah Dan tidak cukup Amin Harus dimaksimalkan Baik Ikhwan Satu Siapa yang usianya Masih 20 sampai 23 tahun 23 ke bawah Dan hafal Quran 30 juz Di bawah 25 Hapal Quran 30 juz Angkat tangan Ikhwan Akhwan Di bawah 25 Hapal Quran 30 juz Saya langsung Mau catatkan namanya Saya berikan Beasiswa untuk Berangkat ke Sudan Saya pagi ini Dapat telpon Diberikan jatah 30 orang Namanya Harus saya kirim Dan Mbak Anda Lebaran Akan dikirimkan Belajar disana Beasiswa sampai S3 Ada Baik Lima juz Ikhwan Laki-laki dulu Lima juz Lima juz Sampai suka bumi Hubur dunia Saya diberikan 20 kota Beasiswa belajar Tapi sistemnya Sistem yang berlaku Sama dengan di Timur Tengah Dua tahun Tidak boleh pulang Belajar yang sama Pakai Bahasa Arab Tidak pakai Bahasa Indonesia Masuknya semua Buku Bahasa Indonesia Tidak boleh masuk Semua pakai Bahasa Arab Semua disimpan Diajarin Yang kuliah disitu Ada orang Saudi Ada orang Jeddah Ada orang Indonesia Semua Dan dari situ Anda bisa melanjutkan Ke Timur Tengah Sistemnya Timur Tengah Siapa yang mau Angkat tangan Ikhwan Mau Siapa lagi Usianya Di bawah 25 23 22 Baik Yang mau berdiri 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 Yang mau berdiri Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dikit Dapan Sebilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tiga belas Kat belas Baik Tahan Yang lima jus Siapa Lima jus Makan Baik Enam jus Enam jus Tujuh Tujuh Lapan jus Sembilan jus Sepuluh jus Sebelas jus Lima belas jus Sebelas jus Dua belas jus Tiga belas jus Antum Sebelas Bisa Tidak Baik Antum Insyaallah Saya Dua tiga Tolong catat namanya Lapan jus Tujuh Enam jus Enam Antum Berapa usianya Berapa Kasih isarat Begini Baik Sembilan tahun Oh Sembilan belas tahun Baik Satu Dua 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 Berapa jus Lima jus Baik Satu Sepuluh jus Satu Dua Tiga Empat Lima Antum Berapa jus Antum Lima jus Lima jus Baik Yang Sepuluh Dengan Selas jus Antum Siapkan Tolong dicatat Saya kirimkan Kesudan Dua Anak Yang Dibawah Sepuluh jus Saya kirimkan Untuk Di Araya Baik Antum Berapa jus Lima jus Untuk Berapa jus Sepuluh jus Sepuluh jus Angkat tangan Yang sepuluh jus Sepuluh jus Satu Dua Tiga Ikhwan dulu Akhwat Insyaallah Satu Dua Tiga Sepuluh jus Empat Lima Lima orang Lima orang Tolong dicatat Namanya Daftarkan ke panitia Lima orang ini ya Lima orang Kemudian yang bawah Sulu jus Ini yang tadi Angkat tangan Antum siapkan juga Tolong disatat Namanya Nanti saya salurkan Ke kampus yang terbaik Yang bisa memimpin Antum Insyaallah Ya Baik Tapi kampus ini Hanya mendidik anda Jadi ulama Tidak yang lain Tolong pikirkan dulu Saya hitung sampai tiga Kalau anda sudah Berubah pikiran Tolong langsung duduk Saya hitung sampai tiga ya Siap-siap ya Satu Dua Tiga Saya katakan pada anda Kampus ini Tidak akan Anda jadi Arsitek Jadi insinyur Tapi kampus ini Hanya akan menciptakan Sebagai ulama Kita harus bersiap Maka anda bermohon Pada Allah Semoga Allah Berikan kemuliaan Saya insyaallah Dengan insyaallah Memberikan jalan-jalan Dan semuanya Beasiswa gratis Tidak ada biaya Kalau ada biaya spesial pun Insyaallah Kami yang tanggung Oke Anda bisa duduk lagi Nanti teman-teman bisa catat Akhwat Tiga puluh juz Tiga puluh juz Tiga puluh juz Tiga puluh Oke Ada yang lain Satu Terus Tiga puluh juz Mutkin Mutkin Enam juz mutkin Baik Ada yang tiga puluh juz Mutkin Tiga puluh juz Mutkin Ada Angkat tangan Mau minta apa Mau minta apa Minta maiknya silahkan Ikhwan saya tanya Tidak ada yang tiga puluh juz Akhwat ada setorang Minta maiknya silahkan Mau minta maiknya silahkan Tidak ada yang tiga puluh juz Yang saya Dengan tangan Berangkat Baik Insya Allah dikabulkan Karena berangkat nanti dengan rombongan kami Bulan September tanggal 13 Tolong mas Adatnya Ya Orang tua masih ada Ayah ada Orang tua masih ada Ayah ada Ibu ada Baik Dua-duanya ikut bersama Lima belas juz Sepuluh juz Sepuluh juz Ibu Ibu mau ke Sudan Baik Yang usia di bawah 25 tahun Saya yang pengen di bawah Yang ada di atas 10 juz 10-15 juz Ada Ada Berapa juz Sepuluh juz Kuliah di mana Kuliah sekarang Cukup Kasih isyarat saja Kuliah sekarang Tidak Usia di bawah 25 Bawa ya Bisa bahasa Arab Bisa Mau ke Sudan Mau Nanti daftarkan namanya Ke panitia Hubungi yang tua Siapkan Ijasa Yang kedua Akta lahir Nanti kita berikan nomor kontak Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Biayanya kita yang tanggung Yang disiapkan Kemungkinan besar Mbak Daedul Fitri Anda akan merangkat Baik ya Satu orang Ada lagi Berapa juz Dua juz Sebelas juz Sebelas juz Baik Sudah kuliah Baik Tangan sebentar ya Satu-satu ya Sebelas juz Sudah kuliah Belum Bisa bahasa Arab Sedikit Baik Satu lagi Berapa juz Dua belas Teruskan di bawah 25 Ke bawah Kalau di atas Baik Kalau di atas 25 Saya lihat apa yang cocok ya Kampus yang bisa menerima Insya Allah Baik Satu lagi Ujung ibu Saya gak tahu melihat dengan jelas Saya gak lihat dengan jelas Baik Ibu Maaf ya Atau ukti Tolong kasih syarat Kalau misalnya Iya Kalau tidak Cukup tangan begini saja Baik Usia di bawah 25 Usia di bawah 25 Baik Baik Hafalan Quran di atas 10 Baik Alhamdulillah Bahasa Arab bisa Belum bisa Mau masuk area Mau ya Baik Baik Jadi maksud saya Biar lancar lu Bahasa Arabnya Kalau disitu udah lancar Bagus Nanti Nextnya yang berikutnya Bisa nanti ngambil di Arab Sehingga gak bisa Makan lama waktu disana Gitu Ya Mau insya Allah Satu Mau masuk area Lancarkan lu Bahasa Arabnya Mau Gimana Sudah diterima Oh Diterima Oh sudah Sudah di araya Baik Sebutkan namanya Saya kasih rekomendasi Biayanya kami yang tanggung Kalau bayar Satu juz Usia di atas 40 tahun Satu juz Usia di atas 40 tahun Satu juz Saya mohon Panitia Tolong nanti dicatat Apa yang tadi Teman-teman angkat tangan Satu juz Usia di atas 40 tahun Saya butuh Nama orang Tiga ikhwan Tiga akhwat Ikhwan Satu juz Usia di atas 40 tahun Dua juz Tiga juz Empat juz Lima juz Akhwat Usia di atas 40 tahun Satu juz Dua juz Tiga juz Tiga juz Tiga juz Tiga juz Empat juz 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 sama Juz sama ada Juz sama An-Naba An-Naba Usia di atas 50 tahun Atau 40 ke 50 An-Naba Angkat tangan, Ikhwan Ikhwan dulu, laki-laki dulu An-Naba Satu surat ya, bukan An-Naba Bukan, satu surat Ada? Tidak, akhwat ada An-Naba Usia 40 ke 50 ribu Baik, 40 tahun Ada lagi yang lain Saya butuh nama lang, ibu Dua, siapa lagi Tiga, ada lagi Ini yakin ya, tiga orang Satu, dua, tiga, ibu Empat, satu, dua, tiga, empat Ikhwan gak ada Untung Ada, Pak Untung tes sini Ay Allah Bismillah Boleh pinjam micnya Satu Mas Haji Oh, baik Baik Ayo Mas Aduzubillah Aduzubillahiminasyaitanirrojim Aduzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Aduzubillahirrohim Amma yatasa'alun Amin Naba'i'adim Bendek Al-lazi Umcini muhtarikum Hai kalau saya lembut innali mutaqina nafaza pada Masya Allah teman-teman yang lancar itu oleh hadith Nabi disebutnya sepuluhnya sepuluh yang gak lancar dua kali lipat sebetulnya saya mau kasih maklum cuman karena nggak lancar dua kali lipat satu juta Insyaallah yang tadi angkat ada empat orang akhwat masing-masing dapat Rp 1.000.000 Insyaallah uangnya langsung saya serahkan malam ini setiap ke panitia tadi angkat tangan 12 tidak pakai sana ya akhwat empat orang ikhwan satu orang satu lagi antum hai 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 ya innali mutaqina mafaza ada ikhwan nabah terus wakawa ibu atroba terus waka sang dihaqo baik semoga kita dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hai pep Hai bahwa teman-teman ini waktu kita percaraan ya panitia juga masih ada acara-acara yang lain saya kira-acara ya ini malam kita mendekat ke akhir Rp 1.000.000 dimanfaatkan dengan baik sedikit satu ya baik tolong jangan sampai tidak tidak mendapatkan ampunan Allah di Rp 1.000.000 ini yang disebut pribadinya kotor langsung oleh kalimat malaikat Jibril di kitab Al-Mustanrah orang yang dapat kesempatan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya makanya kotor dihadapan Allah dan Nabi s.a.w. kata Nabi amin 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 semoga kabulkan 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 karena itu isi dengan istighfar 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 dan saya ada satu hal mohon izin aja kalau teman-teman sujud berdoa tolong sertakan saya saya tak minta apapun mulai saat ini saya akan sampaikan pada anda semua setelah selesai Ramadan saya taklim lagi saya umumkan satu tidak boleh ada satu orang pun yang memberikan apapun kepada saya dan taklim baik sifatnya amplop, amplop ada isinya, gak ada isinya, ataupun transfer jangan berikan apapun setelah selesai Ramadan saya taklim lagi setelah saya mengajar saya gak berkenan menerima apapun jadi itu yang pertama yang kedua saya cuma minta satu kalau saya bisa lakukan saya lakukan apa yang saya bisa berikan saya berikan tapi saya minta satu tolong dalam sujud anda mohon sebutkan nama saya tolong mintakan Allah ampuni dosa dihidayat dan keluarganya saya minta satu itu saja yang lain saya tidak peduli dengan semua itu saya ucapkan terima kasih dengan teman-teman panitia semoga memuliakan anda semua terakhir, siapa yang punya asuhan anak yatim angkat tangan yang punya asuhan anak yatim berapa orang? 5, berapa orang? 12, 20, berapa orang? ya 10 orang 15, tambah 5 20, 30 tahan 3 orang dulu berapa orang? 2 orang 32 berapa orang? ya 5 37 berapa? 25 32 tambah 25 berapa? berapa yang duluan? ya 30 30 30 20 23 24 200 200 200 berapa? 200 orang 200 tadi saya berapa? ya 57 257 baik 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 1, 2, 3 1, 2, 3 nanti saya akan tutupkan orang diberikan untuk anak-anak yatimnya nanti insyaallah kita coba akan bagi dari yang akhwat tadi 5 kemudian 20 kemudian 5 15 kemudian 10 ya jadi berapa? 30 ya 30 kemudian ini 200 50 200 kemudian 25 ya 225 antara terakhir 2 227 baik yang ini saya akan berikan 30 juta masing-masing nanti berikan 30 juta untuk anak-anaknya tahan sebentar untuk yang ini saya berikan nanti 100 juta tolong dibagi nanti ya sesuai dengan kadarnya ya 100 juta dibagi dengan 200 sekian nanti akan ditemukan setiap anaknya tolong bagikan dan hak untuk mereka semua jelas ya itu saya titipkan pada tim yang akan saya pulang langsung nanti saya titipkan baik ya baik teman-teman saya cukupkan untuk nanti dipimpin oleh teman-teman yang disini saya kira insyaallah mereka lebih baik daripada saya keduanya insyaallah lebih cepat sampai kepada Allah subhanahuwata'ala ada teman-teman ada Habib Anies ada Omar ada sekerja dan lainnya semoga Allah muliakan mereka semua saya mohon izin saya harus segera kembali sampai di notifikasi karena saya harus berada di masjid untuk memberikan ta'lim yang baru kalau ada yang bisa saya bantu insyaallah saya usahakan sekali yang bisa saya lakukan dan mohon maafkan kalau ada hal yang kurang berkenan di hati kita semua mungkin saya akan awal dengan doa dari saya nanti disempurnakan dengan teman-teman yang lain yang hadir bersama kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dengan badai dengan itu kami bermohon kami berbohon segala kemulia yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah Nabi mu yang paling mulia Dan kami berlindung kepada Mereka berlindungkan Kepadamu dengan tulis Oleh Rasulmu Muhammad Ya Allah di malam Ramadhan Mika bermohon kepadamu Jika di tempat ini ya Allah Ada yang pernah berbuat maksudnya Sebesar apapun ya Allah Jangan biarkan Yang meninggalkan tempat ini Mereka telah ampuni Jika ada di tempat ini Yang jiwanya masih gelisah Hatinya belum tenteram Jangan biarkan Kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Jika tempat ini ada orang yang Terlihat utang-tihutang Kesulitan ya Allah dalam hidupnya Maka mohon ringan Limpahkan rizkinya Menimampi dapat munasih utang-utangnya Allahumma wa la ashram Jika ada di antara kami yang tengah melalui kesulitan ya Allah Datang ke tempat ini untuk Bermohon ya Sulit di kehidupan sosialnya Sulit dalam kehidupan pekerjaannya Maka mohon ya Allah dengan sedangkan keukhwasan amalnya Mohon ya Allah ringanikan Dan hilangkan segala kesulitan Allahumma wa la maribhan illa syafayitah ya Allah Jika ada di antara kami yang tengah kau Wujud dengan penyakit sebarat apapun ya Allah Kerabat kami, tetangga kami, kawan kami, teman kami Maka mohon ya Allah dengan kemuliaan ramah mahan Angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Allahumma ya Rabb Nya rafiqna bunuh banakir ya Rabb Walakinnana syahidna ya Allah Syahid dan alhamdulillah Ya Allah kami mengakui dosa kami banyak Maksudnya kami banyak Kesalahan kami melimpah Dosa bagi ibu kami ya Allah Dosa pada ayah kami Dosa pada anak-anak kami di rumah tanda Dosa dengan tetangga kami Dosa dengan kerabat kami Kami tak sanggup menyebutkan darah Namun kami yakin dan kami menyaksikan Bahwa engkau berkata rahmatmu luas daripada Rahmatmu lebih luas dibandingkan nama Rahmatmu Kami tidak ingin apapun ya Rabb Kami mohon apa yang diselesaikan Sayangin kami ya Allah Jangan ingin apapun ketika kami Berjumpa dengan melihara Kami mohon apa yang dalam kesulitan di dunia Tapi kami tidak sanggup ya Allah Berkisah Berkisah dengan keluarga kami ya Allah Berkisah dengan Rasulullah Allah Allah Ya Allah Kamu berdunakan Rasulullah Kamu berdunakan Rasulullah 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 Ya Allah Ya Allah Tidak mampu melihatnya di anak mimpi 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 Ya Allah kami rindu persatuan Ya Allah Kami rindu persatuan Ya Allah kami bertobat Ya Allah kami bertobat dari mahasiat Yang kami kerjakan Ya Allah Jangan wafatkan kami dalam keadaan Kami sedang bermahsia Wafatkan kami dalam keadaan Kami sedang tunduk patuh kepadamu Ya Allah Wafatkan dalam keadaan sujud Ya Allah Wafatkan dalam keadaan sujud Ya Allah kami mohon Kami punya teman-teman Kami punya tetangga Kami punya kerabat Sampai malam ini mereka belum mendapatkan hidayah Ya Allah Mereka belum berisnat Kami hidup dengan mereka Ya Allah kami bertetangga dengan mereka Kami mohon jangan pisahkan Kami berisnat dengan mereka Ya Allah Berikan hidayah kepada mereka Ya Allah Untuk mereka bisa masuk Islam Allah ma'ihdi Ya Allah Ihdi a'ilat adik Ya Allah berikan hidayah kepada keluarga kami Ya Allah Ampuni dosa kami para ayah Ya Allah Jika maksiat terjadi keluarga Karena dosa para ayah Ampuni dosa para ibu yang hadir saat ini Ya Allah Jika maksiat terjadi keluarga Karena peran para ibu Dan ampuni kami Ya Allah Dosa para anak Karena belum Mereka terbaik untuk orang tua kami Allah ma'ihdi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berikan kami kesempatan Untuk mendapatkan Lailatul Qadir Ya Allah Berikan kesempatan Ya Allah Memerikan khuna Lika Ya Allah Fursa Kami lah Hayat Bajan Baqiyata Hayatina Hayat Hayat Ya Allah Jika setelah kami bertekad Hijrah ini Esa ulusa kami masih hidup Maka memberikan kesempatan kami Untuk mendapatkan Jalan hidup yang lebih baik Daripada hari ini Wa'idha Kana Hati Lailah Yang Akhiri Hayatina Allah Maj'al Hati Lailah Husna Al-Khatima Ya Allah Kalau memang Ajalah kami Tiba di malam ini Ya Allah Kami Maha Memuafatkan Kami Dalam keadaan Husna Al-Khatima Ya Allah Kuatkan Lisan kami Rekan Mampu Mengucapkan Kalimat Lailah Al-Khatima Wa'idha Kalimat Al-Nabu Kaulika Ya Ayatuan Nafsul Mutba Indih Irji'i La Rabi Terawak Atman Rabi Ya Nukhulisi Ibadih Nukhulijan Nati Ya Allah Saat Sekarat Nanti Sambut Kalimat Kami Dengan Kalimat Yang Indah Ya Ya Ayatuan Nafsul Mutba Indih Hai Jiwa Jiwa Yang Tenang Cepat Pulang Kepada Rabb Apa Kepada Dengan Amal Dan Kau pun Akan Rido Dengan Pemberianku Aku Siapkan Surga Untuk Allah Mereka Tanya Dumu Wa'na Wa'na Ya Allah Jangan Sia-sia Terli Allah Aimata Kami Dan Mohon Terima Amal Kami Sekecil Apapun Ya Arham Rahim Rabbana Adi 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 Subhan Rabbika 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 Nasi Foon Assalam Un Adi Mursaleen Wa Akhir Da'awana Alhamdulillahi Rabbul Alik Takbir 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 Semoga Allah Sayang Abis Abis Maaf Kanzai Dan Semoga Satu saat Kalau Tidak di dunia, mau kita berjumpa di surga insyaallah tolong diingatkan janji saya terjadi beberapa janji saya tadi tolong dicatat dan insyaallah saya akan percepat apa yang juga saya lakukan, yang dapat 1 juta-1 juta, langsung malam ini saya titipkan untuk dibagikan untuk anak yatim, nanti saya serahkan untuk yang tadi dapat beasiswa akan langsung dicatat, nanti saya berikan nomor staff saya yang terkait dengan administrasinya untuk seluruhnya terima kasih saya terima insyaallah mungkin surat, mungkin insyaallah saya bacakan dan teman-teman yang musawarah, hijinat guys saya mencintai antum kenapa semoga Allah ribai apa yang pernah kita hadirkan sampai malam ini, terima kasih dan antum orang-orang yang menginspirasi insyaallah dan tolong dikhasan istiqamah dan bawa pahala amalan ini sampai kembali kepada Allah dan jauh sekali ada berusaha dan saudara, karena Allah karena besok-besok mungkin saya bisa pulang duluan ada usaha-usaha yang misalnya membimbing antum lebih baik daripada saya insyaallah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh handi boni handi boni usad muhammad manufad usad kasekher kita berjajar bersama dan juga teman-teman hija skuad musyawarah terkabung ini momen di mana kita bisa berbangga dengan guru kita ustad cahyo alhamdulillah insyaallah inilah yang kita sebut avengersnya para ustad iya teman-teman mungkin beberapa guru kita tidak punya banyak waktu kita abadikan agak mundur lagi mungkin depan dua lapis beliau adalah pria kuat beliau adalah pemersatu umat beliau adalah inspirasi buat para kaum muslimin inspirasiku yang menginspirasi saya beliau adalah imam beliau adalah guru guru kami guru kita guru kita salah satu guru terbaik guru yang mulia orang tua buat saya beliau adalah sang pengingat kematian beliau adalah pelopor zikir di Indonesia beliau adalah murabbi seorang murabbi beliau istikamah dalam melaksanakan siar pengingat bahwa manusia masih bisa melaksanakan banyak sunnah dikala mereka fikir bahwa mereka tidak mampu melaksanakannya beliau selalu menetap kerepkan penyarenan-penyarenan yang besar di dalam agama Allah beliau adalah sosok ulama kita semua orang yang selalu mengajarkan kepada kita agar jiwa kita selalu berada di langit dengan berzikir walaupun raga kita berada di bumi beliau adalah sosok kertawan beliau adalah penyajuk hati beliau itu ahli zikir beliau adalah ladangil subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar aku tidak tahu jadwal kenatianku aku harus siap-siap menghadapinya semakin hari jam menit ketika mati yang makin dekat denganku rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bersabda aqyasu min umati aqsara khomzikral ma'ud wa syaddo istidhada paling cerdas paling pintar paling mulia diantara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati wala'ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala'ilaha illallah wallahu akbar Kita kehilangan salah satu guru besar kita Salah satu guru Yang mungkin salah satu di awal Kali kita mengandalkan hijrah fest Kita meminta beliau untuk tampil Tapi dengan alasan kesehatan Beliau tidak mampu untuk berada bersama Di tengah-tengah kita Alhamdulillah kita bisa bersama disini Mudah-mudahan beliau Mesti kesempatan menyaksikan kita semuanya Bahwa kita bersatu Dengan berbagai Gaya kita bersatu Dan juga kita masih tetap Berzikir seperti apa ada di beliau Kesempatan kali ini kita akan berdoa bersama Meminta dengan hormat Berkita Ustaz Adi Hidayat Untuk memimpin doa Kepajat kepada Ustaz Arif Nira Berkita Ustaz Adi Hidayat 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 sayangin beliau di alam kuburnya seperti yang berlaku berakhir menugrahkan keluasan di alam kuburnya ya Allah jadikan alam kuburnya bagian surga yang telah kau janjikan ya Rabbul Alamin jadikan beliau termasuk ahli fikir berdua sampai di akhirat ya Rabbul Alamin dan berusaha kami bersama kenikmatan-kenikmatan yang kau janjikan kepada beliau ya Rabbul Alamin serpakan kami dengan orang-orang yang telah kau janjikan surga ya Allah dari kalangan semua Nabi orang-orang masyarakat para syuhada orang-orang yang jujur Allahumma rzuqnal istiqamah ya Allah ya Allah kami mohon ya Rabbul menugrahkan kami sifat istiqamah keteguhan dan amal kami berhijrah ya Allah kami mohon ya Allah rzuqnal istiqamah khattalu menugrahkan kami sifat istiqamah sampai kami wafat ya Allahumma raja'ala Allahumma jala'mina al-mukhlasin Allahumma jala'mina al-mukhlasin Ya Allah ya Allah dia kandang kita maasuk orang-orang kau hadiah kan sifat ikhlas dalam jiwa kami ya Allah tanamkan keikhlasan dalam jiwa kami ya Allah Allahumma khat ulama'ana wa khat ulama'ana wa khat ulama'ana wa alif bainahum ya Allah di takhwaki di sohwati l-islam ya Rabbul Alamin ya lai kalimatik ya Rahman Rahmin ya Allah mohon jaga para ulama kami ya Allah ya Rabbul Alamin para ustaz-ustaz kami ya Rahman Rahmin ya Allah lembutkan hati-hati mereka ya Allah lembutkan jiwa-jiwa mereka untuk menguatkan persatuan diantara para ulama ya Allah ustaz-ustaz kami ya Allah ya Allah jauhkan kami dari perselisihan ya Rahman Rahmin jauhkan kami dari pertikaian ya Rabbul Alamin jauhkan kami dari perpecahan ya Rahman Rahmin Allahumma ya Rabbul Alamin takhabbal minna ila katakan pesan ya Allah wa tuba'alina innaka inta tawabur rahim Allahumma ja'al ya Allah Allahumma ja'al rida'a kathir qulobina wa nubir qulobana ya Arhammarahmin binurika ya Afarik ya Allah ya Nur ya Allah sang pemberi cahaya tanamkan benamkan dalam sebuahkan yang paling indah dalam cahaya ya Rabbul Alamin sinari diri kami ya Allah dengan petunjukmu ya Allah wa nubir qulobana binuri al-Quran al-Kirim nubir akhlaka nabi akhlaki al-Quran al-Kirim nubir basiratan dan basirati al-Quran al-Kirim ya Allah mohon hiasi dan mohon ya Allah terangi jiwa kami, pandangan kami, pendengaran kami dengan cahaya al-Quran ij'anil al-Quran ya Allah sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirat jadikan al-Quran sebagai sahabat kami di dunia dan jadikan al-Quran sebagai syafaat waikami di akhirat Allahumma jadikan al-Quran izmana fi jannetika Na'im fi firdausika ya Allah 我們 come down kumpulkan kami di surga misurga Firdaus ya Allah kumpulkan kami di surga Firdaus ya Allah kumpulkan kami di surga misurga Firdaus ya Allah Alhamdulillah. Sebagaimana kau kumpulkan kami di malam ini, ya Allah. Allahumma inna nus'udu. Ya Allah, biar-biar kata Allah. La ilaga illa anta. La ilaga illa anta, ya Allah. Subhanaka inna kunna minal walimin. Ya Allah, kami bersaksi dengan Tuhan saya dengan kau. Dan kami menyadari kami orang walim, ya Allah. Kami tak ada buat maksiat. Wa nus'udu biar-biar naka anta rahim. Anta rahim, anta tawab. Dan kami bersaksi kau rahmatmu, ya Allah. Rahmatmu sungguh luas. Engkau sang penerima tawab. Engkau yang berjanji dalamku, anda akan memulih semua yang bertawab. Engkau yang berkata, ya Allah, bawang kau tawab. Engkau berkata, bawang kau arhamur rahimin. Nabi ibadin, nanihani rafur rahim. Sampaikan pada hamba aku semuanya, aku menghampung semua nus'a aku rahim. Engkau yang katakan itu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah. Ampuni desa kami, ya Rabbul Alameen. Sayangi kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jika satu di antara kami, ya Allah. Jika satu di antara kami, bisa mengajak kawannya ke surga, maka perkenankan, ya Allah. Perkenankan, ya Rabbul Alameen. Allahumma Rabbana atinafid dunia hasilat. Ya Allah, lalu berahkan segala kebaikan yang mampu kami dapatkan di dunia. Dan segala kemuliaan yang mampu kami capai di akhirat. Dan mohon kami, jauhkan kami, ya Allah. Dari segala hal yang bisa mengundang murkahmu di dunia, ataupun di akhirat. Tumda ilai, ya Rabbul Alameen. Kami tawbah. Kami tawbah. Kami tawbah. Kami tawbah. Tumda ilai, ya Allah. Kami tawbah. Ya Rabbul Alameen. Wa memiliki subhanallah, Allahumma Rabbana atinafid. Amma Yaasifud. Mubayyi alumu'adak. Maka da'udak. Maka da'udak kata ma'umur tada. Fajib du'a'ana kama wa'adzara. Ya Allah, ma'adzara jatuhkan air mata kami. Kami telah bermohon seperti apa yang kau perintahkan. Kami datang, hadirkan, duduk, belajar, dan berdoa mengalirkan air mata seperti apa yang kau mintakan. Maka mohon, kumpulkan doa kami seperti apa yang kau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar kami belum mengabulkan, belum mengabulkan apa yang kau mohonkan, mohon tunjukkan di malam ini kepada kami, ya Allah. Dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada kami. Allahumma wa'afu'u da'awana. Bilhamdulillahi Rabbil Alibi Subhanakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dengan ini, maka hijah fest Ramadan 2019 kita tutup. Kami semua panitia atau juga volunteer dan juga teman-teman dari Musawara, hijah squad, hijab squad, para asatid kami minta maaf jika ada kesalahan. Tapi peran kami mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Subhanallah, 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Selamat atas pelaksanaan Hijrah Fest ini Semoga berkah Artinya kebaikan yang sangat banyak dan langgeng Nah sahabatku sekalian Menggunakan waktu ini keuntungan hanya empat Satu, amanu Mudah-mudahan kegiatan ini nambah yakin kepada Allah Karena hanya dengan keyakinanlah akan berbuah akhlakul karima Mulia juga bisa diterima amal Jadi selamat dunia akhirat Karena keyakinan Yang kedua Wa'amilu solihat Mudah-mudahan semua aktivitasnya jadi amal soleh Dan syaratnya amal cuma dua Niatnya ikhlas dan caranya benar Dan yang ketiga Tawas sobil hak Mudah-mudahan kegiatan ini full dakwah Saling menasihati dalam kebenaran Sehingga nambah ilmu Nambah wawasan Nambah iman Nambah amal Tawas sobil hak Dan yang keempat Tawas sobil sabr Mudah-mudahan kegiatan ini pun meningkatkan kualitas Kemampuan menahan diri Mengendalikan diri Dalam ketaatan Dalam menjauhi maksiat Dan menghadapi episode kesulitan Semoga Tiap waktu yang dilalui Dalam kegiatan di bulan Ramadan ini Benar-benar nambah iman Jadi amal Nambah dakwah Dan nambah sabar Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Kepada seluruh pengisi acara Panitia Dan seluruh jamaah yang hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Wow, 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 wow! Oke, sekayanya ada kabar kurang mengenakan kemungkinan kita harus ditunda dulu, kita harus kita keser waktu Kondisi ini mengingat untuk keselamatan bersama, jadi memang keputusannya harus diambil Kami bisa dong, harus jadi Mas Di belakang kita bukan satu-dua orang, tapi puluhan ribu jemaah dan juga untuk keselamatan para asati Justru disitu kita ingin memberikan pesan perdamaian Bismillah Semoga kali ini sukses, gak ada apa-apa, jadi sejarah buat kita Karena alhamdulillah juga hari pertama, hari kedua lancar, yang tadinya tapi orang gak ada yang mau kesini ternyata terbantahkan Dan di hari ketiga ini insya Allah bisa meragi Ini Itulah fest ramadhan takbir Allahu Akbar Oke, all team standby Itu akan kita buka Bismillah Tiga, dua, satu Sekian depan di hall A, agar segera dibuka tim kemasuknya, karena antrian sudah mulai panjang Kami ucapkan selamat datang di hijrah fest ramadhan 2012 Kami ucapkan selamat datang di hijrah fest ramadhan 2012 Alhamdulillah 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 Pesan kami buat teman-teman panitia lain, tetap semangat Jadi kita harus saling bekerja secara tim, supaya kita bisa menyelesaikan semua ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih